Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Hai kohidat itu Hai celana kita sangat hidup yang terkait dengan urusan lahir ya lebih banyak sedangkan akidah itu banyak mengurusi urusan dalam hati ada hal yang banyak mengganggu orang adalah gara-gara seni seni itu banyak kaitannya dengan akidah dengan koidah pernah peristiwa digontor ada anak menulis dekorasi menulis huruf I titik di bawah itu dibuat di bawah Pak Yahya tahu dipanggil siapa itu yang nulisnya ada anaknya nak mengapa kamu tulis i titik di bawah alasan kamu apa seni Pak ini seni mengalahkan koidah koidahnya huruf I itu wajib di atas Hai nanti khawatirnya non nanti di bawah Hai mbak titiknya di atas Hai kalau memang tidak bisa diganti itu berarti undang-undang Arab lebih kuat berarti daripada huruf latin kok i titik di bawah ini diantara anak-anak BC saya yakin masih ada yang menulis i titik di bawah ini belum sempat saya bicara di hadapan mereka itu namanya melanggar koidah kata Pak Yahya kata Pak Yahya orang kalau sudah senang biasa mengubah-mubah koidah lama-lama dia terganggu akidahnya itu itu tidak bisa lepas sudah bentuk naluri manusia senangnya dengan seni akhirnya lupa dengan undang-undang peraturan yang sebenarnya nah apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yahya mulai dari Pak Yahya Zarkasi sampai pak Pak Yazid pernah lagi saya dengar itu pernah ceramah beliau menerangkan bahwa hati-hati dengan menggunakan dua hal ini beliau sangat khawatir di masa-masa yang akan datang orang lebih mementingkan seni karena seni dianggap lebih penting akhirnya tidak terasa mengganggu yang sebenarnya nah ini sudah dapat dilihat sekarang laki-laki kok ada yang pakai rok sudah terganggu itu koidahnya jadi koidahnya laki-laki ya begini ini bentuknya misalnya mengkenal pakaian perempuan ya begitu koidahnya ya begitu bentuknya jadi disinilah letak kelemahan orang kita akhir-akhir ini kedudukan seni itu disamakan dengan agama salah satu fenomena dahulu dianggap sejajar seni dengan agama itu dibuat sejajar tidak bisa agama itu menguasai seluruh kepentingan hidup dia mengatur kehidupan manusia ini benar-benar jadi jangan sampai seni itu mengalahkan seni itu kedudukannya sekedar menghiasi keadaan hidup bukan sebuah kepentingan yang harus mengubah jadi inilah fenomena yang terjadi yang dikhawatirkan oleh Almarhum Mbah Yazid sehingga menyusun sebuah buku namanya Masonia dalam buku itu buku itu ditulis bukan atas nama Mbah Yazid disitu ditulis Ibnu Tohir penulisnya Ibnu Tohir itu itu Bapak beliau kan Tohir namanya Ibnu Tohir itu itu membahas tentang kekhawatiran beliau di masa yang akan datang kalau orang manusia Indonesia ini Muslim khususnya itu mengubah permasalahan ini memantingkan seni yang akan mengganggu koidahnya jadi hati-hati kita dengan urusan seni seni apa saja itu kalau kira-kira akan mengganggu itu kita harus hati-hati jadi terbatas jangan sampai kepentingan akidah itu di kalahkan oleh koidah jadi koidah itu terbatas dia harus dibawah daripada akidah akidah di atas tempatnya daripada koidah itu koidah itu dia menyempurnakan mengantarkan orang untuk memudahkan mengikuti akidah bukan koidah ini harus kalah dengan akidah kalah dengan koidah tidak mau jadi dia harus dibawahnya yang mengaturnya itu kekuatan itu adalah dibawah dari akidah jadi akidah ini sangat berfungsi untuk mempertahankan kehidupan seseorang orang kita kurang perhatian terhadap itu sehingga melanggar dianggap seni lebih penting inilah yang menjadi sebuah khawatiran dari dua orang kia yang saya tahu Pak Zarkasi dengan Pak Pak Yazid dua orang kia ini yang pernah mengkhawatirkan di masa yang akan datang orang akan lebih mementingkan seni itu saja catatan kita bagi ini yang merupakan pokok bagi saya yang kita harus waspada menghadapi itu berhati-hati dalam segala hal ini usia anda masih nanti akan melihat lagi di masa-masa yang akan datang bagaimana kita ini yang akan mengalir terus perkembangan dunia akhirnya hal yang tidak penting dianggap penting yang penting malah jadi tidak penting begitu orang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallala Muhammad